Secara hukum acara pembuktian, seandainya seorang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam seluruh pasal, saya tidak spesifik dalam pasal 2, 12 dan sebagainya. Kemudian ada uang-uang yang diduga dinikmatinya maupun oleh keluarga maupun orang-orang terdekatnya. Kemudian di dalam persidangan ada pengembalian baik yang sudah dikembalikan maupun yang masih berencana dikembalikan. Kemudian si terdakwa bersurat secara resmi ingin menyatakan mengembalikan. Dari sisi hukum acara, menurut ahli apakah fakta seperti itu dapat menjadi pertimbangan bahwa memang si terdakwa itu sudah mengakui perbuatannya. Bisa ahli jelaskan kepada kami? Mohon izin ya mulia, hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Ya pertanyaan baru ini. Mohon maaf, yang tadi saudara sampaikan hal yang berbeda. Yang berbeda maksud saya, saya memanenya, apa yang tadi saudara tanyakan kepada saya itu hal yang berbeda. Berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur delik di dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa, maka semua unsur-unsur itu tanpa kecuali secara kumulatif harus dapat dibuktikan. Siapa yang membuktikan? Yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan adalah jaksa penduduk umum. Apa yang harus dibuktikan? Yaitu apakah unsur delik yang didakwakan itu ada alat buktinya minimal dua alat bukti sebagaimana 184 S1 KUHA. Demikian yang mulia jawaban saya. Apakah dapat dijadikan semacam petunjuk hal pengembalian uang yang sudah dinikmati itu? Selain tentu sudah ada dua alat bukti, kami rasa itu sudah sangat clear ya di kuliah pun kita sudah tahu ditambah keyakinan hakim. Yang ingin saya tanyakan kepada ahli, agar bisa menjadi bahan pertimbangan dalam baik kami, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, maupun yang mulia. Ada fakta yang terungkap seperti itu. Ini kan seandainya misalnya saya tanyakan kepada ahli. Apakah itu bisa menjadi semacam petunjuk bahwa memang terdakwa itu mengakui bahwa memang perbuatan yang didakwakan itu... Keberatan yang mulia, menimpulkan ini. Jangan dipotong dulu, kita lihat dulu pertanyaan ini kan pengantar tadi ya. Iya, apakah tadi kan sudah? Coba diteruskan nuntus nanti saya nilai apa yang sudah tanyakan. Coba. Baik. Apakah fakta seandainya, ini seandainya loh, saya tidak menyebut dalam tindak pidana ini maupun perkara di ruang sebelah dan lain sebagainya. Saya mengambil secara umum, jika ada seseorang pelaku tindak pidana yang didakwa, Kemudian, selain alat bukti yang sudah disajikan di persidangan, ada fakta yang terungkap di persidangan, penyetoran baik uang maupun pengembalian barang. Kemudian, ada pula surat resmi yang menyatakan bahwa terdakwa itu ingin mengembalikan uang yang pernah dinikmatinya. Apakah itu dapat menjadi bukti petunjuk tambahan untuk membuktikan peristiwa tindak pidana korupsi ini? Begitu maksud saya. Mohon izin yang mulia, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam bukti yang tadi sudah saya sampaikan, 1841 KUHAP, itu kan ada alat bukti keterangan saksi, kemudian ada surat, dan kemudian alat bukti petunjuk. Petunjuk itu biasanya bisa digali dari fakta-fakta yang ada di persidangan. Saya kira demikian jawaban saya. Terima kasih.